Saya Tidiko, seperti yang teman-teman ketahui, sampai saat ini Apple tidak bisa jualan iPhone 16 series Dan karena efek iPhone 16 series tidak bisa jualan, iPhone 15 Pro series guys, barangnya jadi go hip Jadi kemarin rencana gue pengen beli iPhone 15 Pro, pengen gue bahas, karena pada saat itu gue cek harganya nyentuh di 17 jutaan Dan yang ketiga gue pengen beli baru, gue cek di topet, barangnya kosong semua Gue coba telpon ke iBoss juga, barangnya kosong semua Jadi iPhone 15 Pro series go hip Jadi dia mau tidak mau, gue belinya second Dan disini untungnya gue dapat second dengan harga yang cukup miring ya Dan ini second dari XReviewer, jadi tenang pakenya So kita akan coba lihat, seberapa menarik sih iPhone 15 Pro series ini Jangan lupa subscribe Ini adalah box dari iPhone 15 Pro, yang gue beli dengan harga 14,5 juta rupiah Dan unit ini adalah unit bekas dari XReviewer, dan dia dulu belinya di Singapura Dan untuk e-mail sudah pasti terdaftar di biaya cukai Kita akan unboxing singkat saja, begitu dibuka langsung ketemu dengan handphonenya Unit gue ini warnanya natural titanium Dan sudah pasti isinya cuma ada kitab-kitab ya Dan isi masih ada jarum, masih ada stikel apple Lalu ada kabel C2C yang sudah braided Jadi untuk isi boxnya seperti ini, untuk iPhone 15 Pro nya Kita coba lihat fisiknya Untuk ukuran second, ini masih terbilang sangat mulus banget loh Padahal sudah satu tahun pemakaian, tidak ada lecet sama sekali Dan untuk warna natural titanium nya, ini warnanya tidak seperti seperti pas gue lihat di foto ya Jadi agak beda, ini kalau gue lihat Kita coba lihat framenya, bagian atas ini polos, cuma ada garisan tena Sisi kanan cuma ada tombol lock atau tombol power Sisi bawah ada lubang speaker, USB Type-C, dan ada lubang mic Dan di sisi kiri ada action button, ada tombol volume atas bawah, dan ada slot SIM tray Nah untuk SIM tray nya sudah pasti single SIM saja Gue akan coba nyalain iPhone 15 Pro nya Ini sudah aktif ya, sudah masuk ke posisi home screen Kita lihat sedikit untuk home screen nya Jadi ini semua adalah aplikasi bawah dari iPhone Sisi kanan ada app library, sisi kiri ada widget Kalau kita tarik dari sebelah kiri ini ada notification Dari sebelah kanan ini sekarang sudah berbeda Control center nya seperti ada 3 layer Dan kita coba ke setting, dan tampilannya ya midip Semua iPhone midip guys ya, cuma sekarang di iPhone 15 Pro ini dia sudah ada Apple Intelligent Karena ini sudah versi iOS 18.1.1, jadi fitur AI nya sudah ada Sama menu tambahan ini, khusus seri Pro Jadi dia ada action button, yang bisa digonta ganti Cukup banyak untuk opsi nya ya, kaya kamera Dan juga bisa dipilih untuk kameranya Lalu ada control, ini kaya menu shortcut gitu Dan ada shortcut, ini shortcut kaya bisa menjalankan perintah dan accessibility ini Dan paling terakhir, dan juga bisa dibikin no action guys Untuk Yurgo ini, baterai hal nya sudah di 91% Karena ini pemakaian sudah setahun lebih ya Cycle cloud nya sudah di 390-an Oke ini adalah iPhone 15 Pro nya yang saya sudah install aplikasi benchmark dan lain-lain Dan disini gue yakin pada penasaran apakah 128GB cukup untuk sebuah handphone iPhone 15 Pro ini Disini saya sudah download beberapa aplikasi Dan disini storage nya masih available di 100GB Dan mungkin pasti banyak yang berpikir bahwa 128GB itu tidak cukup Dan biasanya yang bikin penuh sebuah iPhone ini Yaitu aplikasi game, lalu foto dan video Dan teman-teman harus tahu bahwa iPhone 15 Pro ini Yang 128 dengan yang 256 itu selisihnya mencapai 3 juta rupiah Daripada kalian beli yang 256 yang selisihnya 3 juta rupiah Mendingan beli ini guys Portable SSD Yang harganya 2 juta 750 ribu Bahkan tidak sampai 3 juta Dan kalian mendapatkan 2 terabyte Jadi ini adalah portable SSD dari Kingston ya Ini sudah brand yang sangat terkenal banget Yang speed nya itu mencapai 2000 MB Baik untuk read nya maupun untuk write nya Dan SSD kayak gini itu benar-benar sangat kepakai untuk iPhone 15 Pro nya Karena selain menyimpan storage yang lega banget Dia juga untuk mengaktifkan fitur ProRes nya Kita coba lihat barangnya seperti apa Oke ini masih segel Oke oke mantep banget ya Jadi dia disini ada Orober nya Jadi ini buat kayak case nya lah gitu lah Bahasanya ya Lalu ini untuk SSD Kingston nya Dan ini bobot nya cukup ringan Nanti gue timbang Lalu ada kabel C to C Kita coba timbang dulu Berat nya oh gila enteng banget 29 gram doang guys Dan untuk penampakan unit nya ya Jadi bagian atas ini polos Ini juga polos Bawah juga polos Dan cuma ada 1 buah lubang USB Type-C Dan di bagian belakang ini ada keterangan spek nya lagi ya Dan enaknya ini dikasih rubber ya Biar dia lebih aman Kalau jatuh ya Ada karet nya guys Dia melindungi Kingston ini Dan Kingston ini sudah pasti tidak hanya bisa dipakai di iPhone saja Sudah pasti bisa colok ke berbagai device ya Ke PC Ke Mac OS Pokoknya yang berbau-bau untuk penyimpanan data Sudah pasti bisa banget dipakai Dan ternyata dia ada IP rating nya juga IP55 guys Dan gue coba colok Dan teman-teman tinggal ke file manager ya Kalian tinggal cari Nah ini nih Kingston nih Dan ini masih kosong Kingston nya Dan kita coba get info Ini kapasitenya beneran real ya 2TB guys Dan ini nih ProRes Dan langsung kebaca ya Dia bisa sampai 147 menit Karena gue udah colok ini guys Kalau tidak colok ini itu Dia nggak bisa Kalau 4K 30 368 menit Eh 4K 24 4K 30 Kalau misalnya ini gue cabut Ini ada keterangan nih Ke USB-C Nah ProRes nya tidak bisa di 4K guys Not supported Karena storage nya terlalu kecil Jadi 128 memang kayak gitu Harus dibantu dengan Potable SSD yang speed nya kencang banget Seperti ini Dia baru bisa 4K 30 Sampai 4K 60 Sekarang kita cek spek detail Dari iPhone 15 Pro ini Kita pakai CPU X Di sini keterangan iPhone 15 Pro Namanya 16.1 Prosesor nya pakai A17 Pro Ini speed nya sih kencang banget ya Memorinya ya RAM nya 8GB Dan di sini keterangan free nya cuma 1GB Jadi RAM nya itu udah dipakai Untuk aplikasi-aplikasi aja guys Meskipun tidak begitu banyak aplikasi di background Tapi udah kayak di kunci sama Apple nya Udah Oh ini udah jatah gue gitu Untuk layarnya 6.1 XDR OLED 460 ppi Untuk reverse rate nya ya Di sini ke detect nih Dia bisa sampai 120 Kameranya ya 48 Lalu ada yang 29 pixel Baterai nya nih 3200an Storage nya NVMe Dan untuk benchmark saya juga sudah tes Untuk AnTuTu ya Dia mencapai 1.500.000an Tidak yang wow-wow banget ya Untuk storage nya saya tes Speed nya cuma segini guys Dan untuk booty touch nya iPhone 15 Pro Masih 5 jari Untuk Geekbench 6 2900 Puntiko 7200 Untuk yang GPU nya 28.000 ya Dia pakai metal Dan untuk 3 mark Cukup bagus stability nya 73% Nah ini kita bicara handphone flagship ya Dan untuk suhunya Panas Ketika gue scan ya Mencapai 48,5 derajat guys Dan kalau bicara display Yang gue suka dari iPhone Adalah dia Ada Dolby Vision guys Warnanya bener-bener Yang Tidak gonjreng Yang bener-bener Soft banget Yang bener-bener Natural banget Dan kalau bicara speaker Sudah pasti iPhone Ngeboss banget ya Dan kita lihat lagi Untuk menu kameranya Jadi ada portrait in photo mode Jadi ini ada Macro mode dia 0,5 1 3 Dan sudah pasti ada Cinematic nya Dan bisa sampai 4K 30 Cinematic mode Untuk slow mode dia HD sampai 240 Timelapse nya Juga ada Dan tadi untuk video ya 4K 60 Ultra wide juga sama Tele juga sama Kamera depannya juga sama 4K 60 Dan kamera depan Juga bisa prores guys ya Lalu ada portrait Ada spesial Ada panorama Di sini ada sedikit sampel foto Perbandingan iPhone 15 Pro Dengan Vivo X100S Untuk foto yang pertama ini Jelas Di sini Vivo Menurut gue Terlalu gonjreng Kalau iPhone itu Warnanya lebih kalem Lebih ke arah natural Dan di posisi gini sih Jelas gue akan pilih iPhone Untuk ultra wide juga sama Karakter Vivo itu Lebih gonjreng iPhone lebih natural Dan ini gue coba Test tele nya 3 kali Tetap secara warna Vivo Gonjreng terus ya Dan coba test 10 kali Di sini Sama-sama masih kebaca Cuman detail nya Lebih mantep Di Vivo Tes foto langit lagi ya Jadi bener-bener Vivo gonjreng banget guys Kalau pasti compare Dengan iPhone 15 Pro ya Mungkin ada yang suka Mungkin ada yang tidak suka ya Mungkin ada yang lebih suka natural Mungkin ada yang lebih suka Dengan yang gonjreng Ini gue tes lagi Tele 3 kali Dan tetap Warna iPhone itu Lebih ke arah natural Yang soft banget Vivo gonjreng banget Dan coba test 10 kali Dan di sini Jelas ya Detail nya Kalau gue sih Lebih mantep di Vivo Apa karena efek dia Lebih Berwarna Begitu Jadi kayaknya Lebih tajem Overall ini buat foto-foto Vivo beneran gonjreng Bahkan untuk kamera depan juga sama Vivo terlalu gonjreng Kita menghadap background langit ya Selfie Tadi siang gue lupa Untuk foto kamera belakangnya guys Jadi selfie doang Untuk masuk ke malam hari Di sini jeleknya iPhone Dia naik mode-nya itu auto Tidak ada opsi Untuk dipilih secara manual Kayak foto ini Dia naik mode-nya gak nyala guys Ini kayak foto biasa Tapi tetap Masih lumayan terang Dan di sini Vivo Dia terang banget Dan juga gonjreng Berasa banget ya Jadi di sini sih Overall iPhone natural Vivo gonjreng Dan untuk selfie Vivo Kurang banget ya Kayak cat air gitu Di Berbagai posisi juga sama Selfie malam hari Vivo kurang banget Dan kalau pakai kamera belakangnya Ini gue baru sempat foto Dan Vivo Tidak kenapa Gonjreng banget guys Bener-bener gonjreng banget Cuman jeleknya iPhone ya Kalau dia tidak Kedetect night mode Jadinya gelap banget Dan sebenernya sih Vivo Bagus guys Yang foto yang ini Vivo gue Tes tidak pakai night mode Karena angin lagi kencang banget Daunnya goyang banget Kalau pakai night mode Dia pasti ngeblur Dan ini Vivo bagus loh Kalau tidak pakai night mode dia Ini sample kamar depan ya iPhone 15 pro Dan Vivo X100S Jadi ini angin Angin Ya bener angin Lagi kencang banget ya Dan Kita lihat Kualitas Kamera depannya 4K 60 Lebih mantap yang mana Dynamic range Kalau kestabilan Masih stabil 4K 60 Ini untuk Sample kamera utamanya 4K 60 Jodha ya Dan untuk Mereka Mereka Lebih bagus mana ya Dan ini ketika Tidak ada Cahaya di background Dan ketika Menghadap langit ya 4K 60 Iphone 15 pro dan Vivo X100S 4K60 Lebih mantap mana Untuk malam harinya Kalau sambil jalan Oke 4K60 Lebih mantap mana guys Lalu ini untuk Ultrawide nya 4K60 4K60 Lebih mantap yang mana ya 4K60 Dan 4K60 bisa switch Ke kamera utama Balik lagi Oke 4K60 Kesimpulan pertama gue terhadap iPhone 15 Pro series ini Sangat-sangat sulit untuk dipungkiri ya Bahwa iPhone itu Bener-bener cantik banget guys Terutama untuk iOS nya Ketika gue pakai ini bener-bener Gue udah coba berbagai macam info fleksinya Dari Vivo, Samsung, Oppo Ketika lihat iPhone juga Masih tetap terlihat cantik guys Dan bicara kamera gue cukup terkejut ya Yang dimana hasil fotonya Vivo kelihatan sangat gonjreng banget Karena ketika ketemu dengan iPhone Yang sangat natural banget Jadinya kelihatan sangat gonjreng banget Dan yang bikin gue kagum Terhadap Vivo Yaitu ketika Perekaman videonya Cukup bagus dalam menghandle Cahaya yang bener-bener terang banget ya Buka gue tetap terlihat enak Tidak terlalu silau Cuman efeknya memang Dynamic RS belakang Vivo agak kesulitan Dan berbicara V2Pores ya Nanti gue akan coba lebih banyak lagi By the way singgisnya dulu Untuk video iPhone 15 Pro ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Goib